Oke teman-teman sekarang kita lagi di tenda Ini beritadi kita sudah bangun sebetulnya Oh iya, aku mau cerita nih Jadi ini pertama kalinya saya ikut camping bareng Bang Ridwan Sebelumnya saya pernah ikut-ikutan juga sih Cuman aku gak ada kesempatan untuk tidur di tenda Karena sempit gitu kan Dan ini perdana pertama kalinya saya ikutan camping disini Makasih banyak Bang Wah sama-sama Kalau teman-teman gak ada Bang Ridwan ya Aku gak pernah merasakan gimana rasanya tidur di dalam tenda Ini pertama kalinya Dan saya ini ketagihan Mau sekali saya lagi pergi ke EMA gitu camping Ternyata menarik teman-teman Kita bisa mendengar suara alam Lebih dekat dengan alam Dan banyak lagi hal-hal yang menarik Tidak bisa kita ceritakan Sebenarnya kalau menurut pengalaman saya Semalam kan sempat hujan itu kan Iya Sempat hujan Itu pada saat sensasinya pada saat hujan itu Sebenarnya berkali-kali lipat nikmatnya Dibanding kalau gak hujan Jadi kita bisa mendengar suara hujan yang menetes ke tenda Nah itu jadi terapi tersendiri bagi kita Penikmat alam Jadi ketika kita Apa ya Keseharian kita itu di kota mendengar suara hirup-hirup kendaraan dan lain-lain kan Jika kita di hutan seperti ini Mendengar suara alam Suara hujan yang menetes ke tenda Itu jadi terapi Pada diri kita sendiri Iya Dan bisa Kamu ceritakan sendiri Seperti apa semalam itu Waktu hujan-hujan Itu Meskipun tidak deras sih Iya Itu barusnya aku tidur nyenyak loh bang Sampai kayaknya aku ngorok deh Iya Biasanya kalau di rumah tuh gelisah Dikit-dikit bangun lagi kan Eh nyampe di tenda kok bisa tidur pulis ya Padahal kita gak tidur di spring bed kasur gitu loh teman-teman Kita tidur seadanya aja tapi mantap Iya Oke Iya teman-teman aduh lampunya nih Dan jujur ya Kedepan-depannya aku tuh mau beli tenda gitu ya Makasih banyak loh bang Sudah mengajarkan saya gimana sih caranya camping Dan banyak lagi teman-teman ya Pengalaman kita ya Selama camping disini di Batumalupye Kalau bagi saya Kalau mau Pak investasi Mending beli tenda Ya yang bermerek lah minimal kan Karena kan Kalau tenda kan kita Pakainya kan lama tuh Iya Lagipun kita kan Mengejar kenyamanan juga Kalau pengalaman saya menggunakan tenda-tenda seperti ini Itu air gak masuk ya Iya Gak masuk Dan serangga-serangga pun gak masuk Bisa dilihat itu serangga di luar itu gak masuk Duh serangganya teman-teman banyak sekali tuh ya Ini ada dua lapis bang ya Ada ini apa sih namanya tuh Ini inernya Ada inernya namanya Seperti kelambu gitu ya Kelambu kan Jadi udara bisa masuk Namun serangga yang gak bisa masuk nih Jadi di bagian di atas ini Bahan mesh ya Bahan mesh Namanya bahan mesh Jadi ini udara Sirkulasi udara bagus Lagipun disini juga ada jendela Disini Disana juga ada jendela Disini juga kita bisa buka Terbuka gitu Terbuka sepenuhnya Jadi kiri karang ini pintu Sebelah sini pintu Sebelah sana juga pintu Mantap sekali teman-teman Oh iya bang Kalau masalah harga ya Kita kan ceritanya mau juga Kualitasnya bagus Dengan harga yang Ceritanya udah ini Sesuai lah Itu Intinya kita investasi Investasi ya Kalau jangka panjang Walaupun ceritanya memang agak ini Tapi kan lama ya Teripada kita beli murah Dikit-dikit ganti kan Kenyamanan juga mendukung Iya Banyak brand-brand bang ya Yang bisa kita pilih Sebenarnya banyak Tergantung dari Kemampuan kita sih Iya Tergantung dari budget Budget kita juga Bisa disesuaikan loh teman-teman Oke bang Kita mengeksplore dulu nih Kayaknya di luar Boleh Seperti itu teman-teman Jadi di Batu Malupi ini Mantap sekali Untuk camping Apalagi bareng bang Ridwan Ini pertama kalinya buat saya Ya mungkin kalian bisa Berkomentar nanti ya Seperti apa sih Pertama kali kalian camping Gitu It's okay Aduh makasih banyak loh bang Oh iya betul bang Yang abang bilang tadi Tenda ini tuh Ini merek Kita gak usah nyebutin brand bang ya Ini salah satu kelebihannya adalah Tahan terhadap air ya Waterproof ya Waterproof Cuman disini ya Kekurangannya Kalau kita camping di bawah pohon Seperti ini ya Pasti banyak sampah-sampah Dan kotoran Ini jadi PR nanti kalau pulang Tapi di dalam aman Aman ya Karena dua Ini apa sih namanya bang tendanya Ini ada semalam yang DM saya di IG Nanya Itu tenda jenis apaan gitu Iya jenisnya Mogar Mogar ya Ini kebetulan Mogar 2 Jadi bisa untuk berdua Bisa berdua Mogar itu ada Tiga jenis Ada Mogar Satu Mogar 2 Mogar 3 Mogar 3 bisa sampai tiga orang Oh berarti ini yang di tengah-tengah ya Mogar 2 Kalau ini sih Kalau pakai hiking ya lumayan Lumayan ringan Masih ada sih di atasnya ini Beratnya berapa nih bang Sama ini Sama patok-patoknya itu Sekiluan lebih Oh sekiluan ya Ringan juga sih Kalau misalnya kita memang trekkingnya agak susah kan Menarik sekali teman-teman Dan lokasi camping kita Betul-betul bagus ya Kita di sekitaran pohon Terus Bang Ridwan disitu berdiri Dan di depan kita ini Ada batu yang cantik sekali itu Mungkin kelihatan juga di kamera ya Dan pagi ini tuh Terlihat cuaca lebih cerah Seperti itu ya Jadi Buat kalian yang mau solo camping disini Bisa banget ya Disini banyak bisa Banyak yang bisa dieksplore Ada gua Ada batu Ini kalau pakai drone dari atas ini Cantik juga Lalu disini juga kalian bisa berenang Disini sebenarnya banyak aktivitas Yang kalian bisa bikin Kalau kalian camping disini Selain batu-batu alam ini Selain gua Selain air yang kalian bisa berenang Kalian pun bisa mancing Banyak sekali aktivitas disini Mungkin disini Disini kan belum pernah ada yang camping tuh Iya-iya Pernah-murahan Kedepannya ada yang camping Ada ya Dan kita semalam juga merasa nyaman aja Bang ya Tidak ada hal-hal yang mengganggu gitu loh Malah kita disini lebih tenang ya Gak ada suara kendaraan Yang disini yang kita dengar apa Pertama suara alam Di belakang ini kan Semak-semak Iya Lalu suara air Suara air Ditambah kalau suara hujan loh Nikmat Nikmat mana lagi Intinya gini Intinya kalau kita camping Itu Kurangi rasa cemas Kurangi Bukan kurangi sih Hilangkan Hilangkan rasa cemas ya Hilangkan rasa cemas Atau rasa takut Atau punya hal-hal Yang lainnya Berapa orang yang sebut-sebut negatif Hilangkan itu Dan abang ini loh teman-teman Bang Ridwan ini bukan pertama kalinya camping Itu sudah sering kali Bahkan pernah ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni Itu di pulau situ Kalian bisa cek ya di channelnya Bang Ridwan Ridwan Trip Camping Kalian wajib subscribe Dan setelah video ini Nanti kita cantumkan di deskripsi ya Ini teman-teman Keindahan alam itu Luar biasa sekali Dan Bang Ridwan itu bisa banget Meng-capture Dengan skillnya Dengan peralatan yang mumpuni juga Makanya Hasilnya itu maksimal Bang pagi ini aktivitasnya ngapain aja kita Ya paling minum-minum kopi Minum kopi kemas tenda Udah pulang Oke Paling rendam-rendam kaki Iya Terapi-terapi kaki Akhirnya disini jernih banget ya Iya jernih Terampi kaki di pinggir sungai Sambil minum kopi Minum kopi ya aman-aman Ia Kemarin kan udah Udah explore juga ya Hindah banget ya Kapan lagi coba Bang kesini Iya Ya mungkin kalau Bang Ridwan Stay-nya di Baru atau di Sopeng Ya kita sering aja kan Main-main gitu kan Di alam gini Cuman kita beda pulau Bang Nanti di tempat lain lagi kali Kita ini Soalnya kalau mau di explore semua ini Wah banyak banget ya Butuh banyak Kabupaten Baru ini Luas Sebenernya kaya Kaya akan Tempat wisata Iya Cuma Banyak orang yang tidak menyadari Iya Banyak orang yang tidak menyadari Oh iya Bang Ini kemarin kan Sampai masih ya Di gua pasangan Itu gimana Bang Di dalam sana Wah disana itu Saya sarankan Jangan berlama-lama disana Iya Soalnya itu Pengalaman saya itu Disana itu Ada semacam uap Uap embun ya Aku gak tau itu Beracun atau Intinya jangan berlama-lama Soalnya di dalam itu Gelap dan Perasaan di dalam itu Dingin Tapi berkeringat 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 Dinginnya itu aneh-aneh ya Lalu di dalam itu Ada banyak lorong-lorong Dan di dalam ada reptil Ada serangga lah Serangga seperti Apa ya Laba-laba ya Laba-laba Tarantula Itu kayaknya beracun Beracun Jangan disentuh ya Jangan diganggu Diliatin aja Dan ini juga aman kan Bang Dia menempel di langit-langit ya Menempelnya di langit-langit Ya jadi kalau masuk ke dalam itu Hati-hati juga Itu soalnya Apa ya Batunya runcing ya Runcing ya Jangan sampai kena kepala ya Sempat kena kemarin disini Dan ini juga Bang Kita masih bisa menemui Banyak kelelawar ya Berterbangan Kelelawar disitu ada Pas masuknya disitu Kayak ada semacam welcome Begitu Itu hati-hati disitu Ada jurang Ada jurangnya juga Oh iya teman-teman Jadi nanti disini kan Ada videonya Bang Ridwan Jadi nanti kalian harus Lihat disitu Gimana eksplornya Di dalam Pokoknya mantap sekali Ada pengambilan video Dari atas juga Jadi buat kalian Yang orang baru Kalian wajib subscribe Ridwan Trip Camping Disitu banyak sekali Nanti disini Dieksplor apa-apa saja Dan video itu Itu tuh Bisa menjadi referensi Buat kalian Berakhir pekan Ataupun menikmati Wisata disini Bersama keluarga Solo Camping pun Ini sangat-sangat Direkomendasikan Bang ya Karena tempatnya Dekat dari jalan raya Datar Tidak mendaki Kemudian disini Apa lagi Bang Kita bisa komunikasi Dengan keluarga kan Mudah sekali 4G 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 Kalau di kemarin Pengalaman camping Di Padang Indah Itu di satu tempat Yang ada jaringan Kalau disini Dimana-mana ada jaringan Kecuali di goa Jangan Di goa gak ada jaringan Terhalang ya Terhalang Dari segala sisi Oke Bang Itu yang kita Bisa Ini sampaikan hari ini Kepada teman-teman Yang melihat video ini Videonya memang Sangat simple Teman-teman Tapi Ini sangat-sangat berkesan Ada banyak manfaat Yang kalian bisa ambil Dari video ini Seperti itu Bang Thank you banget Sudah mengajakin saya Camping Ini pertama kalinya Perdana Dan setelah ini Saya akan Camping lagi Insya Allah Sampai jumpa